Disakan pembubaran pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, terus berdatangan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, diduga terlibat aliran sesat dan penistan agama. Eksistensi pondok pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan. Pernyataan-pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, terus mengundang reaksi. Disakan pembubaran terus berdatangan termasuk dari MUI Jawa Barat yang mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan Pondok Pesantren Al Zaitun. Rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al Zaitun itu. Baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana. Di sisi lain, Panji Gumilang menilai desakan pembubaran pesantren Al Zaitun tak masuk akal karena PONPES memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendapatkan akreditasi A. Terus mau membubarkan, masa bangsa Indonesia punya karya, swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah, jangan dibubarkan. Kalau ingin, buat lagi. Sementara pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kurikulum PONPES Al Zaitun dan memproses dugaan pidana hukum yang dilakukan pimpinannya. Meski demikian, hak santri akan tetap diperhatikan dan PONPES masih diizinkan menerima pendaftaran. Kondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggarannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena PONPES Al Zaitun itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak. Menko PMK Muhajir Effendi juga menjelaskan secara tegas bahwa santri yang menempuh pendidikan di PONPES Al Zaitun akan tetap mendapatkan haknya. Berbagai kontroversi di PONPES Al Zaitun menjadi sorotan. Mulai dari safsalat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan di pondok pesantren tersebut hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tim Liputan Ainews melaporkan.